Apalagi di motor-motor sport 250cc 2 Taksat itu, race replikanya banyak banget. Ya kayak tadi gue bilang, TZR, NSR, Aprilia, Kawasaki KR1, ya gak? Dan saat si RGV ini keluar gitu ya, orang seneng gitu, weh, dapet livery-nya Kevin Swans and things like that. Tapi... Halo tikungers, berjumpa lagi sama kita Tukang Tikung. Sebelum kita mulain ya, buat kalian yang mau nikung bareng terus sama kita disini, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan kalau misalnya kalian punya ide, siapa yang harus kita pake dan di mana, tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke edisi kali ini. Halo guys, selamat datang kembali di Tukang Tikung di edisi WarCop 76. Waduh... Mari kita seduh kopi dulu ya, mari kita ngopi-ngopi dulu. Sambil ngobrolin motor-motor kece yang ada di ride 4. Dan kalau kemarin, di episode WarCop 76 sebelumnya, kita udah ngobrolin soal si Zephyr. Nah... Dan kita juga udah pernah ngobrolin soal NSR. Terus, udah pernah ngobrolin soal TZR, ya gak? Kayaknya ada yang kurang gitu loh. Iya gak sih? Kalau udah ngobrolin NSR sama TZR, Dan kita gak ngebahas RGV, 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 RGV ya. RGV 250R. Kayaknya kurang gitu loh. Iya gak sih? Kalau kita gak ngebahas si RG250V R. Kayaknya gimana gitu loh, ya gak sih? Jadi, di edisi kali ini nih, Kita akan coba sedikit ngobrolin lah ya, Tentang si RGV tahun 1991. Kenapa kita pilih yang tahun 1991? Karena di ride adanya yang itu, gitu loh. Iya gak sih? Karena di ride 4 adanya yang itu. Dan yang lebih spesial lagi sih ya, Karena yang ada di ride 4 adalah si RGV yang pake livery Lucky Strike-nya Suzuki MotoGP gitu loh ya. Meskipun gak mungkin juga ditampilin Lucky Strike-nya ya, Akhirnya ditulisnya tim Suzuki. Karena itu salah satu ciri khas dari BAT ya, British American. Ya you know lah, apa itu BAT gitu kan? Dan kalau misalnya mereka bikin tim balap, Kayak waktu di F1, di Formula 1, Mereka sponsorin tim balap dengan logo yang sama, Pake logonya si Lucky Strike itu. Ya akhirnya ditulisnya begitu. Entah itu tim Suzuki atau look left, look right. Yang penting, Buletannya sama. Warnanya merah putih. Kita bicara looksnya dulu. Cakep banget. Cakep banget emang. Emang cakep banget gitu loh. Karena, Kalau dibandingin komputitornya ya, Sebenernya komputitornya dia sih banyak ya. Gak cuman si NSR sama si TZR doang. Ada juga dari Aprilia, Aprilia RS250, Terus ada Kawasaki KR1S, Yang bentuknya gak bagus banget sih. Kawasaki KR1S, I'm sorry Kawasaki. I have to disagree with you today, oke? Tapi yang bikin si RGV ini ya, Yang bikin si RGV tahun 1991 ini, Bisa dibilang lebih menarik dibanding komputitor utamanya, Yaitu si TZR, Aprilia RS250 sama si Kawasaki KR1S ini. Karena pas tau di... Sebenernya dia udah keluar udah lama ya. Dia sebenernya keluar udah lama. Kalau gak salah ada di tahun 1989, Dia udah keluar. Itu yang... Akhirnya masuk, Mulai di import lah. Mulai di eksport keluar Jepangnya ya. Terus tahun 1990, Dikasih perubahan dengan kayak, Dapat fully adjustable suspension, Sama karburatornya, Naik Venturi-nya jadi ke 34 mili. Nah, di tahun 1991, Akhirnya bener-bener disempurnain nih. Ini jadi kayak sebuah facelift model gitu loh. Kasih pelak 17, Di tahun 1991, Terus, Upside down di depan, Dikasih banana swingarm ya gak? Dan akhirnya, Ini yang bikin si RGV ini mulai agak melonjak gitu loh. Penjualannya gitu. Meskipun, Kalau kita bicara yang R ya, Orang juga kayak agak gimana gitu. Karena yang mereka pengenin gitu loh. Di tahun itu ya, Di tahun 1990-an, Itu kan banyak banget yang namanya race replica gitu loh. Ya gak? Apalagi di motor-motor sport 250cc 2 Taksat itu, Race replica-nya banyak banget. Ya kayak tadi gue bilang, TZR, NSR, Aprilia, Kawasaki KR1, Ya gak? Dan saat si RGV ini keluar gitu ya, Orang seneng gitu, Weh, Dapet livery-nya Kevin Swans, And things like that. Tapi, Tapi, Sayangnya, Itu cuma yang di versi R gitu loh. Kalau lo bener-bener pengen dapet yang versi race replica-nya banget, Ya, Yang versi SP di tahun yang sama gitu. Jadi, RGV, RGV SP yang keluar tahun 1991-an. Itu baru tuh, Dapet tuh paket komplit tuh. Kayaknya gak? Lo dapet dry clutch, Lo dapet rem R di depan yang ada bolongannya. Terus, Horse power-nya juga ningkat banget. Jadi 70 brake horse power pada saat itu. Dan itu, Dan itu kencang. Kencang banget gitu loh. Kencang banget untuk motor yang, Atau seluruh aslinya, Kayak, Lo lagi naikin keong tau gak. Oke deh. Tapi, Mungkin kali ini gue gak akan ngobrolin soal si SP lah ya. Karena yang kita dapet, Ya, Yang R gitu dan. Tapi, Apakah R ini berarti gak sebagus yang SP? Enggak juga gitu loh. Iya gak? Enggak juga gitu. Karena, Kalau misalnya lo bicara yang R nih ya, Kalau lo bandingin ya, Kalau lo bandingin, Sama, Sports bike, Di tahun ini gitu ya, Di tahun 2021 ini, Ya, Emang sih, Si RGV ini lebih kayak, Apa ya, Kayak, Kayak, Udah kayak ketinggalan zaman lah, Gitu loh ya. Iya gak? Udah kayak ketinggalan zaman lah. Meskipun ya, Lo dapet, Suspensi upside down, Lo dapet banana arm, Iya gak? Terus lo dapet mesin 250 cc, Fit wind 90 derajat, Tapi, Ya emang, Udah gak ketinggalan zaman gitu. Tapi, Begitu lo masukin deh, Lo cemplungin deh ya, Lo cemplungin, Ban yang bagus, Taruh lah kayak, Metzeler, Download, Pirelli, Bridgestone, Pokoknya ban-ban yang enak deh, Ban-ban yang, Kalau lo emang, Pecinta banget, Cornering gitu kan, Lo masukin ban kayak gitu, Dan lo set up sedikit, Suspensinya dikulik sedikit gitu, Ya sudah gitu loh. Ini bener-bener kayak, Apa ya, Bukan lawannya, Di kelasnya gitu, Bukan lawannya, Ya iya sih, Untuk ngelawan 250 cc 4 tak, Pake 250 cc 2 tak, Pasti menang 2 tak kemana-mana gitu, Tapi kalau lo bicara build quality, Kalau lo bicara ride quality-nya, Di kayak, Bukan motor yang keluar, Di tahun 90-an gitu loh, Bahkan, Bisa dibilang si RGV ini, Ride quality-nya lebih bagus, Dibandingin sports bike-sports bike, Yang harganya, Lumayan tinggi sekarang gitu loh, Ya emang si RGV juga harganya sih, Tinggi banget, Kalau misalnya kita beli sekarang ya gak sih, Tapi kalau lo bicara sports bike sekarang, You name it, R15, R25, CBR 250, CBR 150, Terus, Ninja 250 ya ya, Harganya makin lama makin naik, Makin naik, Makin naik gitu kan, Tapi, Entah kenapa, Ride quality-nya ini gak se, Gak semenenangkan si RGV gitu loh, Belum lagi mesinnya gitu loh, Belum lagi mesinnya, Ya udahlah gitu ya, Lo dapet liquid cool, 249 cc, 90 derajat fit wind, Yang, Basically, Sama gitu, Sama, Dengan semua model, Kecuali yang SP, Karena yang SP bisa produce kurang lebih 70 bhp, Nah, Yang si R-nya ini kurang lebih cuma 55 bhp gitu, Tapi take it or leave it gitu loh, Motornya enteng, Motornya enteng banget, Jadi dia gak perlu banyak tenaga gitu, Gak perlu banyak tenaga buat, Buat gerakin motor ya, Ya meskipun, Akselerasinya, Agak-agak gimana gitu loh, Ya kayak, Kayak, Kayak solo motor 2 tak lah, Akselerasinya, Ya gak, Gak banyak yang terjadi di RPM, RPM bawah, Tapi begitu lo, Udah, Mulai doyan, Raving-raving tinggi, Mulai doyan, Raving-raving tinggi, Ini motor kebut men, Kebut banget gitu, Kebut parah lah, Udah, Dan, Yang pastinya sih, Gak semuanya bagus sih, Yang ada di RGV gitu, Selain kalau misalnya lo ngambil yang R, Mungkin, Kayak, You need more horsepower gitu, Karena yang SP lebih fun pastinya, Lo dapet dry clutch, Lo dapet air ramp, Yang lebih racing banget, Dan yang pastinya, Lo juga dapet, Horse power lebih, 15 gitu kan, Siapa sih yang gak pengen bawa motor 2 tak 70 brake horsepower gitu loh, Iya gak sih? Nah, Terus, Bad news berikutnya nih guys, Buat para pecinta RGV di luar sana, Itu reliability, Ini bener-bener apa ya, RGV ini ibarat kayak, Kalau kita bicara di dunia otomotif ya, RGV ini, Isu-isunya, Atau, Atau, Pandangan orang tentang RGV ini, Sama kayak orang lihat RX8 gitu loh, Dipake aja rusak, Gimana gak dipake? Nah, Itu gitu loh, Iya gak? Dipake aja rusak, Gimana gak dipake? Banyak yang bilang RGV ini adalah salah satu motor yang, Susah banget dirawatnya, Tapi, Apa ya? Sebetulnya sih ya, Sebetulnya sih ya, Di balik semua perdebatan itu, Gitu loh, Selama lo bisa ngerawat si RGV nya, Well maintain lah, Ya gak terus, Lo ngasih oli sampingnya yang bagus, Dalam artian bagus disini, Oli samping yang mahal ya, Jangan kasih oli samping murah gitu, Mesinnya tuh reliable banget kok, Gak seperti yang banyak orang bilang gitu loh, Dan, Yang pastinya juga kalau misalnya, Lo punya motor apapun lah gitu, Lo mau merah empat tek, Kalau jorok ya jorok aja, Dan rusak ya rusak aja gitu ya, Gak sih? Ya itu sama juga, Berlaku juga sama si RGV ini gitu, Jadi, Negatif-negatif komen yang, Apa ya? Yang, Yang banyak banget beredar di pasaran, Banyak banget ya beredar di internet, Dan dunia maya, Bahwa RGV itu adalah salah satu, Motor, Rest replika 250cc yang paling unreliable, Lo jangan percaya kalau misalnya lo belum bawa gitu, Lo jangan percaya kalau misalnya lo belum coba, Karena, Ya itu tadi, Semua kendaraan, Kalau di maintain secara bagus, Ya, Akan awet gitu, Mau lo miara motor Cina, Kayak Minerva, Mau lo miara Kimco, Jetmatic Kimco, Kalau misalnya lo apik, Lo telaten, Perawatannya rutin dan segala macem, Awet, Dan itu sama kayak RGV gitu loh, Dan lagi pula, Kalau kita lihat build quality nya ya, Build quality si RGV, Yang keluar tahun 1991 ini, Gak salah kalau misalnya gue bilang, Banyak build quality yang udah gak ada, Di pabrikan-pabrikan kayak sekarang gitu loh, Karena kalau misalnya, Mungkin dulu ya tahun 90an, Orang kan, Orang ngeliat motor itu, Lebih kayak sebuah kebutuhan yang, Apa ya, Kayak, Oh gue pengen beli motor, Buat naikin status gue gitu loh, Gue pengen beli motor, Biar gue terlihat keren, Dan ada harga, Ada barang gitu loh, Tapi kalau lo liat kualitas, Build quality dari motor sekarang, It's plastic everywhere gitu loh, Plastic, 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 Plastic gitu kan, Sudah gitu, Dan kalau lo banding sama RGV, Build quality nya, Yang jelek dari build quality nya si RGV adalah, Aksesoris nya susah banget men nyarinya, Aksesoris, Aksesoris nya itu susah banget gitu loh, Iya gak sih, Jadi, Apa ya, Dibilang underrated, Yes, Dia lebih underrated lagi dibanding TZR gitu loh, Dan, Kalau misalnya, Lo adalah seorang apa ya, Seorang pecinta motor, Atau maniak roda 2, Atau entusias roda 2 yang, Yang seneng gitu, Yang seneng ngulik gitu kan, Yang lo, Lo pengen beli motor itu, Lo, Lo pengen punya motor yang bisa nyatuin jiwa lo, Sama kesenangan lo gitu loh, Lo pengen, Lo orangnya telaten, Apik apa ini segala macem, Lo bisa ambil RGV gitu loh, Karena dia powerful, Powerful banget, Powerful banget, Enteng banget, Dan, Kalau ada yang bilang RGV itu berat, Itu salah men, Berat, Antara si, Perbandingan berat antara si RGV, NSR, TZR, Kawasaki, KR1, Sama Aprilia, Sama, Rata-rata, Segitu-segitu juga gitu loh, Dan dengan top speed, 125 mile per hour ya gak, Gue lupa kalau di, Kilometerin berapa, Kencengnya juga sama, Dan kalau misalnya lo, Cari, Reviewan di luar gitu kan, Tentang si RGV gitu, Banyak, Yang bisa ngalahin NSR gitu, Banyak RGV-RGV, Yang, Kalau dirawat dengan baik, Bener-bener bisa ngebantai, Res replica 250 cc lainnya, Keren gak sih? Keren banget, Kalau buat gue mah, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih.